Bab 6 Aturan Setelah Menikah Part 2 Apa Anda serius dengan apa yang Anda tanyakan? Han memberikan sorat mata tidak suka. Gedis di hadapan ini sepertinya benar-benar memiliki keberanian berlapis. Sekaligus tidak tahu malu yang menggunung. Apakah anak keputus asaan membuatnya bersikap seberani ini? Iya, jawab Dania sambil mengeritkan bibirnya. So imut. Asalkan Anda bisa melakukannya tanpa Tuhan muda tahu, saya rasa tidak apa-apa. Tentu saja jangan sampai orang lain juga tahu. Akukanlah dan sembunyikan rapat. Jangan sampai tercium baunya sekalipun. Nada suaranya berubah. Tegas, seperti memberi peringatan. Jangan membuatku susah untuk membereskan masalahmu. Begitu Dania menerjemahkan. Benarkah? Wah, ini sungguh berita mengembirakan. Dania berusaha mempertahankan caranya bicara, agar bibirnya tidak bergetar. Tapi saya peringatkan Anda terlebih dahulu, Nona. Kemarahan Tuhan muda sangat sulit untuk dipuaskan. Jadi saya harap Anda bijak dan berhati-hati dalam mengambil sikap. Baik, tersenyum riang. Apa? Dia menunjukkan senyum keputus asaan yang dia bungkus dengan ceria lagi. Kau benar-benar hebat. Kalau orang lain, wanita lain pasti sudah gemetar ketakutan. Bahkan tidak akan punya keberanian untuk hanya berakting soal tegar. Sekretaris Han mengeluarkan sebuah kartu. Ini kartu kredit tanpa batas. Anda bisa menggunakannya untuk membeli apapun. Tapi saya sarankan bijaksana dalam menggunakannya. Karena bisa saya nanti Tuhan muda akan meminta pertanggung jawaban Anda dan menanyakan uang yang sedang Anda pakai untuk apa. Baiklah, terima kasih. Saya akan memakainya dengan penuh syukur dan rasa terima kasih. Dan ia mengambil kartu itu dan meletakkannya di hadapannya. Apakah saya bisa membeli rumah dengan kartu ini? Saya sarankan Anda tidak melakukannya, Nona. Suara sekretaris Han terdengar kembali tegas. Lagi-lagi memberi peringatan. Jangan buat masalah. Aku hanya bercanda, sekretaris Han. Han tersenyum kecut, tidak senang. Dia sebenarnya tidak terlalu suka dengan calon istri Tuhannya ini. Dari awal, sejak Saga membuat keputusan. Karena dia tahu alasan apa yang mendasari keputusannya memilih Dania, wanita yang sama sekali bukan tipenya ini untuk menjadi istri. Hanya sebagai pelarian. Hanya sebagai sarana balas dendam. Karena dia tahu, ialah yang paling direpotkan kalau kedepannya adalah masalah yang timbul. Apa Anda sudah punya kekasih, sekretaris Han? Dania kembali menyeruput minumannya. Maaf, Nona. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya pribadi kepada saya. Kalau begitu, apakah Anda mau menjadi kekasih saya? Wajah sekretaris Han sudah merah padam. Ia mengapalkan tangan karena marah. Wanita di hadapan ini sudah sangat lancang. Saya hanya bercanda, sekretaris Han. Jangan dibawa serius. Tawa kecil masih ada di mulut Dania saat ia menghabiskan kopinya. Sekretaris Han mengatur nafasnya perlahan. Bagaimana ia bisa hampir saja termakan emosi oleh kata-kata wanita di depannya membuat kecar sendiri? Padahal, biasanya ia adalah orang yang sangat tidak mudah terpancing. Bisa dikatakan ia manusia tanpa ekspresi. Nona, kedepannya saya harap Anda berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Terlebih ketika berada di lingkungan Tuhan Muda. Bisa saja apa yang Anda anggap hanya bercanda akan ditafsirkan serius oleh Tuhan Muda. Dan Anda sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Sekali lagi, saya mengatakan ini bukan karena saya peduli kepada Anda. Saya tidak peduli apakah Anda akan hidup atau mati setelah masuk dalam rumah Tuhan Saga. Yang saya pentingkan hanyalah semua yang ada di sekeliling Tuhan Saga harus berjalan sebagaimana semestinya. Dan dia menelan ludahnya. Hati kecilnya sudah menciat mendengar kalimat panjang itu. Itu adalah bukti laki-laki di hadapannya ini sama sekali tidak peduli kepadanya. Hidup ataupun mati. Baik, Sekretaris Han. Terima kasih atas nasihatnya. Saya akan lebih berhati-hati dengan apa yang saya ucapkan. Kalau begitu, saya sekarang akan pergi. Silahkan Anda pelajari dan hafalkan apa yang sudah saya tulis di lembaran itu. Untuk persiapan pernikahan, akan ada utusan yang menjemput Anda nanti. Untuk persiapan pakaian dan lainnya. Jadi, saya harap Anda tidak melakukan aktifitas apa-apa dan Anda menunggu di rumah Anda. Baik. Dania berdiri ketika Sekretaris Han sudah mau beranjak. Terima kasih untuk semuanya. Mereka saling menundukkan kepala. Dania terduduk kembali di kursinya. Menetap lembaran demi lembaran di tangannya. Lalu beralih pada kartu tanpa baca di sampingnya. Tak terasa ada kristal bening yang tak bisa ia bendung jatuh. Ia sudah kehilangan arti kehidupan sesungguhnya mulai hari ini. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Sampai jumpa di video selanjutnya.